Hai semuanya, selamat datang di Youtube Channel ASP Culiner Siapa nih yang doyan makan mie ayam di abang-abang gerobak? Ada yang mager buat kelar rumah Mending kita bikin sendiri aja mie ayam ala abang-abang gerobak ini yuk Nah disini aku bagi menjadi 3 tahap pembuatan Yang pertama buat kuah untuk mie ayamnya Terus yang kedua buat topping ayamnya Dan yang terakhir kita buat mie-nya deh Oke tanpa nunggu berlama-lama kita mulai buat kuah untuk mie ayamnya dulu Masukkan 1500 ml air Di sini aku pakai tulang ayam, kepala, leher dan kaki ayam Untuk membuat kuah kaldunya Ini kita rebus Sampai airnya berkurang Sampai setengah begini ya Lalu masukkan garam dan penyedap rasa secukupnya Jangan lupa untuk koreksi rasa ya Nah kalau sudah dirasa pas Angkat kuahnya dari kompor Lalu disaring Next kita buat topping ayamnya ya Pertama-tama kita haluskan dulu 8 siung bawang merah 5 siung bawang putih 2 kemiri yang sudah disangrai Dan 1 ruas kunyit Ini kita blender sampai halus ya Setelah itu Panaskan sedikit minyak goreng Atau kalian juga bisa menggunakan minyak sayur Lalu tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi Masukkan 1 batang serai yang sudah digeprek Ups Maaf ya Serainya kepanjangan Harusnya sih dipotong-potong dulu Kemudian Masukkan daun salam Lalu 1 ruas cahe yang sudah digeprek Ini ditumis sampai harum ya Next disini aku punya daging ayam Yang sudah aku potong-potong kotak Seperti ini Sekitar 200 gram Ini aku masukkan Lalu aku aduk Sampai ayamnya berubah warna ya Tambahkan Tambahkan 3 sendok makan kecap manis Garam Gula Air kaldu secukupnya Biarkan hingga ayam empuk Dan bumbunya meresap Atau air kalunya Menyusut Angkat Lalu sisihkan Aku mau buat minyak bawang dulu ya Disini aku pakai masing-masing 7 siung bawang merah Dan 7 siung bawang putih Cincang atau rajang halus Bawang putih dan bawang merah Jangan diulek ya Kemudian Panaskan 200 ml minyak sayur Lalu goreng semua bawang yang telah dirajang tadi Sampai warnanya berubah menjadi kecoklatan Jangan sampai gosong ya Sisihkan di satu wadah Waktunya bikin mie Rebus kurang lebih 1 liter atau 1000 ml air Tunggu sampai mendidih Disini aku mau pakai air rebusan pertama untuk merebus sawi hijau Ini sawinya buat pelengkap mie ayamnya nanti ya Setelah masak Angkat dan sisihkan Setelah itu Air sisa rebusannya Aku pakai buat rebus mie-nya Disini aku pakai mie kering ini ya Yang kemasan 200 gram Ini kalian bisa ganti merek lain Atau mie basah juga bisa ya Masak sampai minyak kenyal Kemudian Angkat dan saring Siapkan mangkuk Tuang 1 sendok makan minyak bawang Beserta bawangnya yang sudah kita buat tadi Tuang 3 sendok teh kecap asin Kemudian aduk Sampai tercampur rata Nah sekarang semuanya sudah siap Tinggal kita plating deh Pertama Masukkan mie ke dalam piring Kemudian Sayur sawinya Lalu topping ayam Ini kuanya aku pisah Sesuai selera teman-teman aja ya Jangan lupa taburi bawang goreng Daun bawang Dan beri jeruk nipis Tadaa Eits Lomboknya kelupaan Selamat menikmati Selamat menikmati